salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat siang Selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar syarat pendaftaran PPPK guru 2022 pelamar harus mempersiapkan beberapa dokumen ataupun berkas Hai penasaran dengan berkas apa saja yang harus dipersiapkan ya dalam PPPK 2022 simak terus video berikut tapi sebelumnya ya jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribe nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dan judulnya sebagai berikut syarat pendaftaran PPPK guru 2022 pelamar umum harus persiapkan dokumen ini ini adalah dokumen atau berkas yang harus dipersiapkan ya pada syarat pendaftaran PPPK 2022 bagi pelamar umum kalau pelamar prioritas bagaimana nanti di sini ada penjelasannya lagi ya pojok 1.id Jakarta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK guru 2022 segera dibuka apasajakah syarat pendaftaran PPPK guru 2022 yang harus dipenuhi pelamar syarat untuk pendaftaran PPPK guru 2022 diatur dalam peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permen Pan-RB Nomor 20 Tahun 2022 dalam Permen Pan-RB itu tertulis syarat pendaftaran PPPK guru 2022 yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya untuk diketahui bahwa formasi PPPK guru 2022 sebanyak 803.018 dengan rinciannya sebagai berikut untuk formasi PPPK Pusat ini sebanyak 45.000 dan untuk instansi daerah ini paling banyak ya 758.018 ini untuk formasi daerah kemudian pada seleksi PPPK guru 2022 ini dibagi dalam dua kategori yaitu kategori pelamar prioritas dan kategori pelamar umum masih banyak ya teman-teman admin yang bertanya Pak admin apakah saya masuk ke prioritas atau ke umum simak baik-baik ya ini perbedaan pelamar prioritas dan umum untuk yang pertama yang termasuk ke dalam pelamar prioritas ini dibagi ke dalam tiga jenis ada prioritas 1 2 dan 3 untuk pelamar prioritas satu ini adalah anggotanya atau tenaga honorer kategori 2 guru non-ASN lulusan PPG dan guru swasta yang telah memenuhi passing rate dalam seleksi tahun 2021 jadi mereka akan masuk ke dalam prioritas satu kemudian untuk pelamar prioritas prioritas dua adalah guru honorer kategori 2 jadi di pelamar prioritas dua ini hanya ada tenaga honorer kategori 2 untuk prioritas tiga mereka adalah guru non-ASN di sekolah negeri terdaftar di data pokok pendidikan atau dapodi dan memiliki masa kerja paling rendah tiga tahun jadi tenaga honorer yang masuk di dapodi dengan masa kerja minimal tiga tahun maka ini masuk ke lamar prioritas tiga kalau kurang dari tiga tahun bagaimana masuk ke pelamar umum ya ini jangan sampai tertukar saya ini masuk ke pelamar mana padahal ini sudah jelas sekali ya kemudian kategori pelamar umum Nah untuk pelamar umum di sini ada lulusan pendidikan profesi guru PPG yang terdaftar di database meniput kristes ini masuk ke pelamar umum kemudian pelamar yang terdaftar di data pokok kependidikan atau dapodi tetapi ini tidak mencapai tiga tahun maka ini masuknya ke dalam pelamar umum dan sekarang kita lanjutkan ke syarat pendaptaran PPPK guru 2022 pelamar prioritas 1 2 3 dan pelamar umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yang pertama ini sudah jelas warga negara Indonesia kemudian paling rendah usianya 20 tahun yang paling tinggi 59 tahun pada saat pendaptaran yang ketiga tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih 4 tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS PPPK prajuri TNI anggota Polri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta 5 tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis 6 memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan terseratan untuk yang ketujuh sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perseratan jabatan yang dilamar 8 surat keterangan berkelakuan baik harus membuat SKCK ya 9 perseratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan Hai selain perseratan tadi kemudian ada beberapa berkas dokumen yang harus dipersiapkan dokumen pendaftaran guru 2022 ini diperlukan untuk pendaftaran PPPK guru terdiri atas yang pertama kartu keluarga KTP izajah transkrip nilai pasfoto swap foto atau foto selfie kemudian dokumen lain yang sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar dokumen itu nantinya akan diunggah ke portal SSC ASN saat melakukan pendaftaran bagi pelamar prioritas tidak perlu lagi melakukan pendaftaran di SSC ASN ya untuk pelamar prioritas baik 123 ini tidak perlu lagi melakukan pendaftaran di SSC ASN hanya untuk umum saja pendaftarannya kemudian seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas satu menggunakan hasil seleksi PPPK tahun 2021 dan disini lebih dijelaskan lagi pelamar prioritas satu akan langsung diangkat menjadi PPPK dan ditempatkan di tempat tugas masing-masing atau disatuan pendidikan yang membutuhkan spesial untuk prioritas satu sedangkan bagi pelamar prioritas dua dan tiga seleksi kompetensi dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik kompetensi kinerja dan pemeriksaan latar belakang kemudian syarat-syarat pendaftaran PPPK Guru 2022 ini persiapan saja ya dari sekarang terutama bagi pelamar umum yang akan mengikuti PPPK di tahun 2022 semoga informasi ini bermanfaat admin doakan dan semoga ya tenaga honorer semua diangkat menjadi ASN amin wassalam selamat menikmati